Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys, selamat datang kembali with sleeping HP ini butuh waktu 30,50 detik buat hidupnya dan ini adalah OPPO A79 5G guys yang perilisannya belum ada setahun yang lalu ya guys ya dimana HP ini udah aku update ke Calero S versi 14 guys dengan Android 14 punya skor Antutu di angka 405.317 dengan skor CPU 135.297 dan skor GPU-nya cuma 62.138 HP ini punya resolusi layar 1080x2.400 dengan 2 lensa kamera belakang ya guys ya ini 2 guys, ini tentu apa dikasih titik kayak gini pun gak ngerti aku guys dengan total RAM 8GB yang tersisa 4GB lagi buat ngejalankan HP ini guys dan untuk internal 256GB yang tersisa 221GB lagi kalian bisa lihat aplikasi sampahnya sangat-sangat banyak ya guys ya dan memang bisa buat dihapus tapi itu cukup ngeganggu sistem dari HP ini yang terakhir HP ini punya refresh rate cuma 90Hz doang guys jadi ini gak semut-semut amat lah ya masih ada ngelay tapi ya gak separah di 60Hz guys jadi itu aja untuk spesifikasi singkat dari OPPO A79 5G-nya bagi kalian yang penasaran dengan spesifikasi singkat dari OPPO A79 5G-nya dan untuk masuk ke dalam Free Fire Max-nya setengahnya lebih cepat dari hidup guys 11,63 detik buat masuk ke dalam Free Fire Max-nya dan seperti biasa pack-nya udah aku download semuanya sampai full jadi langsung aja aku set grafiknya di Max semua kerata kanan walaupun grafik rekomendasinya ada di Ultra ya guys kita masuk ke dalam CS rank dulu kita ketes bagian responsif layar dari OPPO A79 5G-nya guys langsung aja aku start disini guys waktunya kita masuk ke dalam CS rank-nya ya guys ya dengan baterai di angka 45% aku set berangkat di angka 50% disini layarnya udah keliatan sangat terang guys dan untuk responsifnya udah kebiasaan dari OPPO guys touch delay kalian bisa lihat jempolku udah berhenti nah ini layarnya baru gerak guys dan untuk suara speaker atasnya speaker bawah keduanya berfungsi secara stereo ya guys ya walaupun jangan nutupin speaker bawah ini suaranya tetap kedengeran dengan jelas untuk speaker atasnya guys nah untuk responsifnya walaupun touch delay guys buat ngelok ke atas kepala musuh lumayan gampang ya guys ya gak terlalu liar untuk responsif layarnya ini IPS-nya juga gak terlalu stabil guys aku set di mode gamer pro IPS-nya di bawah 60 guys nah ini kerasa lumayan patah-patah ya tapi untuk responsifnya kayak tadi aku bilang guys ini gampang buat ngelok ke atas kepala musuh tapi kayak gini IPS-nya nah 40-an IPS guys ini jarak jauh pake FGM nah untuk responsifnya memang mantep guys dari OPPO A79 ini walaupun ada touch delay yang lumayan kerasa ngeganggu ya guys ya nah kepalanya langsung kalian bisa lihat ini tuh gak lari dari kepala ya guys ya bahkan responsifnya aku rasain disini jauh lebih enak daripada Poco X6 yang menurutku itu terlalu liar guys setelah aku update ke HyperOS ya bukan berarti Poco X6 setelah di update HyperOS jadi gak enak guys tetep enak ya tapi ya itu terlalu liar aja ketika udah nge-hit musuh IP-nya masih bisa lepas guys anjay jauh responsifnya walaupun ada touch delay ya guys ya ini kayaknya yang membuat HP ini ada touch delay kayaknya karena chipsetnya ya guys ya buktinya kalau disini aku ngelock kepala musuh itu gak lepas sama sekali guys kalau responsifnya delay itu biasa susah buat diarahin ke atas kepala ya guys dan disini permainan cuma 5 menit 40 detik doang ya guys ya baterain tersebut diangka 43% dan untuk responsifnya aku suka dari HP ini tapi sayangnya kayaknya di graphic max serata kanan semua dari HP ini kerasa lumayan berat karena IPS-nya cuma diangka 40-an DPS guys jadi disini graphicnya aku bakalan coba ganti di Ultra dengan rata kiri dimana IPS tingginya tetep aku set tinggi langsung aja kita masuk ke dalam ranked game untuk tes bagian performa kali ini dari OPPO A79 5G-nya sekarang starting line-nya di detik ke 44 co gila kenceng kali guys tapi ya kalian bisa lihat sendiri ya ketika aku deketin rame orang disini IPS-nya ngedrop terus guys kalian bisa lihat tapi yang jelasnya nah itu ngalamin kayak patah-patah guys dan untuk responsifnya ini masih ada touch delay tapi ya menurutku gak terlalu parah guys kita masuk ke dalam map kalahari waktunya aku start lagi ya guys ya dengan baterai yang ke-42% berkes yang sama dan juga masih pake jaringan wifi ini buat kembalik badan agak susah guys perlu beberapa kali putaran supaya badannya bisa keputar ya ini suara spekernya jelas sekali tapi sayang kalau misalnya on mic suaranya jadi gak stereo guys rasa kali cok fps dropnya aku bisa bilang ya ini hape dengan touch delay yang paling aku suka guys karena walaupun hape ini touch delay ini enak kali loh ngarahin ke atas palang musuh balik lagi ya ini touch delaynya emang karena performanya guys karena aku rasanya disini walaupun udah aku ganti ke grafik ultra ini masih kerasa patah-patah dari hape ini guys jadi sangat disarankan ya kalau kalian pake hape ini kalian set di grafik semua responsif layar aku jamin enak kali buat digunain guys enak kali dari hape ini ya guys ya eneng palasmu maim ya global anjing udah global cok masih masuk kelurunya 5 kali bah jadi aku lanjutnya ke alpin guys ini waktu yang gak aku reset ya lanjut terus anjing udah mati kau bangsa gak sih bisa hidup cok ah tapi kalian udah liat dengan jelas ya guys ya untuk responsif dan performanya ini gak ada ngelamin nge-prese guys fpsnya masih normal responsifnya pun enak kali dari hape ini ya guys ya kenapa tadi nembain aku dari bawah sini niket kali kau binatang oh itu oh itu headshot bangsat apa lagi tuh dari mana-mana musuhnya anjing nih rame kali guys pening aku headshot gabis-abis musuhnya nembain awa kalian tengok kan responsif sekali cok walaupun kita di hit kiri kanan depan belakang guys iya turun nice rame kali sumpah guys sumpah ya sumpah tapi walaupun kayak gini rame kali orang ya ini aku gak ada ngalamin sampe nge-prese guys what headshot wah anjing nge-shot semua musuhnya cok luru habis pula lagi aku ini kayak mana lah ini rame kali headshot lagi anjing ufff bisa kill sebanyak kayak gini ya enak kali cok responsifnya asli ya ufff melok cok walaupun kita tahan aja tombol tembaknya ya ufff wah bang sengenaknya tuh dari mana tuh anjing dari mana musuhnya sumpah gak tau aku ya tiba-tiba muncul anjing oh ini sini kau binatang mati kau mati kau sekarang bangsa hampus kau babi kau tembak terus aku anjing gak salah apa-apa kau tembak babi mati kau kan bangsa baik-baiknya wak looting buks bagus ya kan ditembaknya wak anjing lebih gila-gila ku rasa musuhnya nih harusnya kalo musuh baik-baiknya jangan ditembak bodoh wawah yang bunuh dirinya kau tembak wawah yang sumpah mati nice mampus kau mampus kau panik kau sekarang anjing aaah aku lari kau bodoh idiot anjing babi gua eh glow wall anjing glow wall nya bagus sekali cok kenceng kali ngelari glow wall bangsa anjing glow wall kata glow wall gila gak habis glow wall ku anjing panik kali entah apa-apa pencet jadinya geser wawah anjing pan belakang anjing ini nembakin aku gak ada otaknya sana 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 cabut 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 glow wall glow wall nice glow wall glow lagi glow wall lagi bangsat rame kali cok cabut 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 kalian teok ya aku dirasa rame kali guys rame kali cok ini udah last john masih aja rame guys musuhnya ya dan tanganku udah mulai kebas guys tapi untuk performa dari HP ini masih tetep GG Gaming guys anjay yol bangsat masuk masuk lah ih masuk eh repel kali kawan jing gak bang guys lah 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 mati kawin wuuu anjing kalian teok guys ya kalian teok guys walaupun kita diras ke dalam rumah so anjing tanganku udah kebas sekali co ketika aku diras di dalam rumah ini HP nya gak ada ngalaman fps drop guys pergerakan yang masih enak kali untuk munter badan juga masih sangat gampang walaupun ada touch delay guys jadi kesimpulannya lupa 79 ini kalian gunakan di grafik ultra walaupun ada dikit patah patah HP ini masih cukup recommended guys tapi kalo pengen lebih lancar lagi pake HP ini kalian mungkin bisa set di grafik standar dengan fps tingginya kalian aktifin di tinggi guys jadi itu aja kesimpulannya HP ini gak bisa on mic doang ketika kalian main tim itu suaranya berubah jadi mono guys dengan harga bekasnya di angka 2 jutaan guys menurutku HP ini masih lumayan layak buat dibeli guys dan disini permainan selama 18 menit di dalam ranked game baterai yang tersisa di angka 36% dan untuk suhu bagian atas layarnya di angka 36,6 derajat doang untuk bagian bawahnya di angka 33 sementara untuk suhu ruangan aku di angka 27,6 derajat doang guys jadi mungkin segini aja makasih banyak buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai selesai see you in the next video terima kasih terima kasih